Halo Sobat Sehat, kali ini kita akan belajar tentang teknik pemberian obat secara subkutan Pemberian obat atau injeksi subkutan adalah cara pemberian obat atau vaksin yang dimasukkan ke dalam hipodermis yaitu ceringan di dalam kulit diantara dermis dan epidermis Untuk injeksi subkutan ini bisa dilakukan di beberapa tempat bisa di perut, di lengan bagian atas, ataupun di paha Untuk kali ini kita akan belajar melakukan injeksi subkutan di daerah lengan bagian atas Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk injeksi subkutan ini Buku, catatan pemberian obat dan alat tulisnya ya Kemudian obat yang kita letakkan di bagi injeksi kemudian spek lalu kapas alkohol hand spoon dan bengkok Setelah persiapan alat, kita persiapan pasien Kita menemui pasien Kita menyapa pasien, memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan serta prosedur dilakukan tindakan pemberian suntikan secara SC Kita sampaikan bahwa nanti kita akan melakukan penyuntikan di daerah lengan bagian atas Setelah pasien bersedia Kita lakukan persiapan lingkungan Kita jaga prevensi pasien dengan menutup sampiran, jendela, ataupun pintu yang ada di ruangan pasien Setelah itu kita lakukan persiapan penolong Dengan terlebih dahulu kita melakukan cuci tangan dengan enam maka Di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun Kita cuci tangan Dan jangan lupa lepaskan dulu perhiasan Baik yang ada di jari maupun di tangan Dan jangan lupa jika kalian menggunakan lengan panjang Gulu lengan baju sampai dengan batas lipatan siku Di bawah air mengalir dengan mengurangkan sabun Kita lakukan cuci tangan dengan dengan langkah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Basahi dan bilas di bawah air mengalir Kemudian keringkan dengan handuk atau tisu sekali pakai Setelah persiapan penolong dengan cuci tangan Kita pakai tisu Setiap langkah Tindakan yang kita lakukan Jangan lupa kita juga harus memperhatikan Alat pelindung diri kita Supaya tujuan kita membantu orang lain Diri kita juga tetap terjaga keselamatannya Kemudian kita siapkan obatnya Kita siapkan obat di dalam sped sesuai dengan dosis yang diperlukan Jangan lupa teknik melepas tutup spednya dengan teknik one hand ya Ambil obat sesuai dengan kebutuhan Ambil obat sesuai dengan kebutuhan Setelah itu pastikan bahwa tidak ada gelubung udara di dalam sped bisa dengan menupu-nupu Lalu keluarkan sedikit obatnya Setelah itu tutup kembali Setelah itu tutup kembali Kita dikatkan alat tutup dari pasien Ibu permisi Saya akan melakukan suntikan di daerah lengan ibu ya Jika pasien menggunakan baju yang menutupi bagian lengan Jangan lupa dikeataskan sehingga daerah yang nantinya akan kita lakukan penuntikan Tidak terhalang oleh lengan baju Kita akan melakukan di daerah lengan Dengan dimana untuk SC ini sendiri Nanti kita ukur dari sepertiga dari bahu ke sifatan siku Setelah kita ukur sepertiga Kita tentukan lokasinya Ralu disini Satu, dua, tiga Oke kita akan ingat kembali ya Bagaimana cara menentukan posisi dari injeksi sekutan Kita ukur dari bahu sampai dengan siku Kita tentukan di sepertiga bahu atas Di lengan bagian luar Satu, dua, tiga Kurang lebih di daerah ini Setelah kita tentukan daerahnya Kita disinfeksi terlebih dahulu Dengan menggunakan kapas alkohol Dengan gerakan melingkar Dari dalam ke luar Satu kali putaran Setelah itu kita siapkan obatnya Daerah yang nanti akan kita Cutik Kita Cutik dengan Ibu jari dan telunjuk Kemudian kita Menusupkan Jarum sutik ini Dengan lubang jarum menghadap ke atas Dengan rajanya adalah 45 rajat Bu, suntik ya Jangan lupa Lakukan aspirasi terlebih dahulu Untuk memastikan apakah ada darah Jika tidak ada darah Maka kita lakukan penyuntikan Masukkan obat secara perlahan Masukkan obat secara perlahan Sampai dengan Habis Setelah selesai Cabut jarum Dan tutup luka tusukan dengan menggunakan kapas alkohol 5 sasen Kemudian kita Masukkan Sepet Kedalam Pengkok Begitu juga dengan kapas alkohol Kemudian kita Sampaikan bahwa Tindakan sudah selesai Ibu Tindakan sudah selesai Kita rapikan kembali baju ibu Jika bajunya Berapa lengan Kita posisikan kembali Setelah itu Kita bereskan alat Setelah tindakan selesai Jangan lupa kita Bereskan alat Lepaskan Hands school Namun sebelumnya Kita berpamitan terlebih dahulu Kepada pasien Ibu Tindakan sudah kita lakukan Saya mau izin Kembali ke ruangan Nanti jika ada terlaluan Silahkan membunuhi kami Terima kasih ibu Semoga selalu sehat selalu Kemudian kita lepaskan Hands school Ketakkan di bengkok Dan Cuci tangan Dengan menggunakan 6 langkah Di bawah air mengalir Dengan menggunakan sabun Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Basahi dan bilas di bawah air mengalir Keringkan dengan handuk Atau kisu sekali pakai Setelah itu Lakukan pendokumentasi yang Pada buku catatan Pemberian obat Supaya kita tahu bahwa obat Tadi sudah disutikan Supikan kepada pasien kita Demikian tadi langkah-langkah Untuk pemberian obat secara sekutan Semoga bermanfaat untuk kita semua Selamat belajar dan Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati Sampai jumpa partai Terima kasih.